selamat menikmati video aku tuh aku pakai tema yang seperti iphone ini jadi sebenarnya hp aku tuh masih oppo ya guys belum punya hp iphone jadi sebenarnya disini aku pakai tema iphone ya guys nah tema iphone ini berbayar tapi disini aku pakai dengan secara gratis nah jadi disini aku mau kasih tutorial buat kalian cara pakai tema berbayar menjadi gratis di hp oppo, realme dan juga vivo so buat kalian yang penasaran sebelum ke tutorialnya jangan lupa untuk klik subscribe dulu channel ini klik tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video-video terbaru lain ya guys oke langsung aja yuk ke videonya check it out oke guys jadi pertama-tama disini kita langsung aja pergi ke aplikasi demstore di hp kita masing-masing ya oke guys jadi ini dia udah terbuka aplikasi demstore nya selanjutnya disini kita coba pilih dulu tema-tema yang berbayar untuk kita pakai nah disini terlihat ya teman-teman disini temanya itu berbayar sebesar 15 ribu nah disini sebenarnya bisa aja kita klik uji coba tapi uji cobanya itu cuma bisa selama 5 menit seperti itu coba aja kita klik uji coba sebelumnya kita tunggu dulu sampai temanya berhasil terunduh nah disini terlihat ya ada 2 pilihan uji coba gratis digunakan selama 2 jam tapi dengan syarat kita harus nonton video iklan dan selanjutnya uji coba selama 5 menit kita coba aja klik uji coba selama 5 menit ya oke kita tunggu sebentar nah maka secara otomatis temanya itu langsung teraplikasikan ke handphone kita ini temanya tema OS yang aku pakai dan aku pilih nah kita tunggu ya sampai 5 menit oke guys disini udah 5 menit aku lupa nge-record videonya nah terlihat ya sudah lewat 5 menit jadi tadi sebelumnya itu muncul pemberitahuan atau notifikasi bahwasannya waktu uji coba kita tuh udah habis dan secara otomatis temanya itu kembali menjadi tema bawaan handphone kita guys nah caranya biar bisa pakai gratis dan juga permanen kalian langsung aja klik linknya aku taruh di description box nah jadi tampilan pertama dari link tersebut seperti ini kalian langsung klik aja yang aku kasih panah nah setelah itu kalian tunggu sampai proses pengunduhannya selesai nah disini kalian langsung klik ok aja ya guys nah proses pengunduhannya sudah selesai kalian langsung klik buka yang aku kasih panah disana oke setelah itu disini langsung klik install aja aplikasinya oke guys setelah kalian install disini kalian bisa langsung klik buka aja aplikasi iMode Pro nya nah jadi aplikasi ini gak ada di playstore ya guys jadi kalian bisa klik aja link yang aku taruh di description box oke disini kita langsung buka aja aplikasi iMode Pro nya nah disini kalian langsung klik aja lanjutkan kemudian klik ok klik aja ok nah jadi tampilan pertama dari aplikasi iMode Pro nya seperti ini guys nah kalau udah seperti itu kalian pergi lagi ke aplikasi demstore yang ada di hp kalian masing-masing kalian langsung cari aja aplikasi berbayar yang ingin kalian pakai oke guys jadi ini dia tema berbayar yang kita uji coba tadi yang sebesar 15 ribu nah disini kita mau coba cari aja tema berbayar lainnya disini aku mau coba cari tema os atau tema iphone gitu oh iya guys aplikasi ini juga berguna untuk font-font yang berbayar guys jadi kalian bisa pakai font berbayar secara gratis oke disini kita langsung cari aja tema os kalian langsung ketikkan aja os di kolom pencarian maka muncul beberapa tema iphone yang seperti ini kalian tinggal pilih aja yang mana yang menurut kalian bagus oke guys sepertinya aku gak jadi pakai tema os disini kita coba pakai tema ini aja ya karena ini kayaknya menarik gitu nah disini langkah selanjutnya kalian langsung klik aja uji coba yang aku kasih panah itu ya guys kemudian kalian tunggu nah disini kalian klik aja uji coba selama 5 menit ya guys yang aku kasih panah tadi nah setelah itu kalian tunggu aja sampai aplikasinya ter aplikasikan ke handphone kita seperti ini nah kemudian disini kalian tunggu sampai 5 menit yang biasanya notifikasinya muncul setelah 5 menit nantinya notifikasi itu gak akan muncul lagi guys nah caranya kalian pergi ke aplikasi imode pro nya tadi setelah kalian aplikasikan temanya tadi kalian pergi ke aplikasi imode pro kemudian disini kalian refresh setelah itu kalian klik yang aku kasih tanda panah disana guys ada nampak kan nah kalian klik yang itu nah setelah kalian klik selesai deh jadi nanti notifikasi waktu pengujian yang habis itu gak akan muncul jadi gunanya aplikasi ini notifikasi yang seperti itu gak akan muncul di handphone kita oke sekarang kita buktikan dan kita coba apakah muncul notifikasinya setelah 5 menit nah disini aku percepat aja ya waktunya oke jadi terlihat ya disini teman-teman waktu pemakaiannya itu udah lebih dari 5 menit dan notifikasi bahwasannya waktu pengujiannya setelah habis itu gak muncul di handphone kita guys jadi tema-tema berbayar yang seperti ini bisa kita pakai secara permanen dan juga gratis pastinya oke guys sekian dulu tutorial aku kali ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya oke guys jadi itu dia tutorialnya cara mengubah tema berbayar menjadi gratis di hp opo realme dan juga vivo gampang banget kan caranya so kalian lagi banget untuk coba tutorial ini karena banyak banget tema-tema estetik atau tema-tema menarik lainnya yang bisa kalian pakai secara gratis guys kapan lagi coba oke semoga video ini bermanfaat dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai dan buat kalian yang suka dengan video ini jangan lupa di like comment subscribe dan share ke social media yang kalian punya ya oke see you in the next video bye-bye bye-bye selamat menikmati